Jadi gini, Az-Zajir ini, pekikannya itu suaranya, itu bukan kayak suara biasa. Suara yang didengar ini mengandung perintah atau mengandung larangan. Apa kita menyebutnya? Syirine misalnya, ya kalau bahasa kita Syirine. Sebab kalau dunia tentara punya sendiri itu panggilannya. Saya dulu di pesantren ada namanya tank komando. Jadi kalau ada langsung kita menghitung tuh berapa hitungan nih. Itu udah hafal kalau tiga kali berarti perintahnya ini. Tapi kalau tiba-tiba lebih dari tiga kali, agak lama, dan enam kali berarti kelas enam yang dipanggil. Harus segera kumpul itu. Kondisinya bagaimanapun, pokoknya baji kawasan pun pokoknya harus tiba-tiba baris di depan aula. Itu tank komando biasanya. Nah, kalau bulan puasa lain lagi tuh. Kita karena masih klasik nih. Jadi ada trompet bangunin anak-anak. Peng, to, te. Itu suaranya. Ngebangunin. Jadi saat itu jam tiga udah bangun semuanya. Gitu ya. Nah, saya bayangkan kalau kehidupan kita selama ini kan waktu di Arab dulu pas perang teluk. Kalau kita denger suara sirine, maka cepat bangun. Jangan-jangan itu senjata kimia. Nah, kalau yang terbaru ini Israel kan. Kalau ada serangan roket dari Gaza, bunyi kan. mengaum-aum itu sirine di kota-kota di Israel gitu ya. Nah, az-zajrah. Pekikan suara itu adalah suara keras bukan kayak petir semata-mata tanpa isyarat ya. Ini bukan kayak suara petir yang memang kita kalau denger suara petir atau kilat itu kan. Kayak sebuah fenomena alam bertemunya unsur positif dengan negatif kan gitu ya. Timbulah suara walaupun orang beriman ini isyarat dari Tuhan. Ya, doa mendengar petir gitu kan. Wa yusab bihor ra'adu bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ini tanda bahwa alam ini sedang bertasbih kepada Allah dengan memujinya dan malaikat juga demikian karena takut kepada Tuhannya. Itu isyarat petir. Tapi sirine, kebangkitan manusia yang kita sebutkan persepsi kita biasanya seperti sangka kalah, tiupan trompet dua kali. Bayangan kita tetotet gitu kan. Atau sirine, ini gak ada contohnya. Yang jelas suara ini, suara yang memekikan, apa ya, seperti menghujam. Tapi saat itu kita masih dalam bentuk tanah, Ustaz Deden. Iya Ustaz. Ya, ini coba perhatikan nih. Jadi siapa yang diperintahkan? Dan apakah kita mendengar suara itu? Pegikan kedua itu? Nah inilah keajaibannya. Kan ada ruh. Ada ruh yang senantiasa masih dalam kondisi siaga. Adapun tanah ini kan hanya mewakili jasad kan. Fisik yang terbuat dari tanah. Jadi kalau ditanya, walau alam ini udah alam gaib. Kalau saya ditanya, Ustaz kira-kira kita denger gak saat itu? Mungkin denger kali di alam ruh. Tapi ini alam akhirat sudah dunianya sendiri. Namun suara pekikan itu, Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa idah hum bis sahirah. Karena disini ada fa'il jawab, dan ada idha fuja'iyah, maka disatuin ya Ustaz Deden ya. Iya Ustaz. Ayat 13-14. Jadi rangkaian keterangannya begini. Rangkaian keterangannya nih. Kita manusia semua masih berbentuk senyawa tulang belulang dengan tanah. Kira-kira begitulah. Semua benda selain kita, selain tulang kita, anggaplah benda yang sudah menjadi tanah, kembali menjadi fosil, lain-lain itu semua. Menyatu dengan tanah, kira-kira bahasa dunia gitu. Nah, komponen tanah yang sudah bercampur dengan tulang belulang kita itu, idhoman wa rufatan, komponen antara tulang dan tanah yang sudah bersenyawa, itulah kita secara fisik pada saat itu. Nah, dalam kondisi seperti itu kita diperdengarkan Zajrah. Wahidah. Satu suara pekikan menunjukkan perintah. Karena di sini bukan larangan ya. Karena Zajrah itu bisa perintah atau larangan. Tapi suara ini suara perintah, sirinanya. Dan itu cuma sekali tiup. Bukan dua atau tiga kali. Kalau kita bikin alarm biasanya, ya, bikin alarm berapa kali, Savitri kamu biasanya? Satu kali atau dua kali putaran suaranya. Mau bangun subuh kamu misalnya nih. Pakai suara apa yang membuat kamu terbangun dan berapa kali ngulang. Nah, gitu kan? Nah, di akhirat itu enggak ada settingan alarmnya itu dua kali, tiga kali, empat kali putaran. Enggak ada satu menit, dua menit. Enggak, cuma sekali suara perintah tidak berulang dan manusia pasti bangun. Bangun serentak. Bangun serentak semuanya. Cuma saya tidak bisa membayangkan. Ini bukanlah tentara Hamas yang berkamuflase dengan padang pasir. Ketika tentara Israel lewat, dia tiba-tiba bangun gitu. Bukan. Dengan seragamnya. Ini enggak. Adalah manusia, lihat, manusia yang tiba-tiba bangun, bangunnya itu dari tanah, tanah bahan baku dia-dia buat dan dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang begitu rewatnya Aisyah r.a. Tidak ada jarak antara sirine perintah untuk bangun dengan bangun. Tiba-tiba semua bangun. Berarti ini mu'min dan kafir semua bangun ini. Bukan cuma yang kafir ini, kalau begini ceritanya. Sebagaimana pertanyaan Aisyah r.a. kepada Rasulullah. Sehingga Rasul menjawab, apa benar kita telanjang ya Rasulullah? Maksudnya apa enggak malu kita pada hari itu? Rasul bilang, pada hari itu ada urusan yang lebih besar. Ketimbang malu telanjang itu. Dan itu kita dibangkitkan tiba-tiba bangun semua. Nah pertanyaannya Butri, umur berapa Ustadz? Usia-usia berapaan kira-kira yang dibangkitkan di situ? Apakah Ibu Hartinas dengan usia yang sekarang, Pak Ustadz? Dan kalau ini terjadi kiamat, apakah yang masih muda-muda ini dengan usianya yang sekarang? Wallahualam bisop itu. Tapi yang jelas usianya, usia mereka yang memang wafat dalam keadaan sudah balik, jadi usia balik bertanggung jawab. Nah enggak tahu tuh yang bayi-bayi yang sudah meninggal. Nah itu ada alamnya sendiri kalau enggak salah itu nanti. Gimana tuh Ustadz? Ada tafsirannya sendiri? Kalau dari penjelasan para ulama, ada hadis tapi statusnya Hasan, Ustadz. Enggak sampai suai. Dari Imam Al-Bayhaqi, bahwa pada saat itu semanusia dibangkitkan itu dalam umur 33 tahun. Ya. Ya, ini maksud ini Ashabul Yamin. Ashabul Yamin. Apa saja mana-mana Ashabul Yamin. Ya, salah satu maknanya kan bayi-bayi yang sudah meninggal sebelum balik. Iya, Seth. Jadi tafsirannya dari situ bahwa yang meninggalnya masih bayi atau yang sudah sangat tua tetap pasti bangkitkan umur segitu, Seth. Sama. Sama. Namun ini kan tadi hadisnya kan Hasan. Dalam bab akidah enggak dipakai, Seth. Hadis Hasan ini dalam bab akidah enggak dipakai. Jadi susah tuh menjawab pertanyaan Ibu Tri kemarin tuh. Jangan dijawab, Seth. Nabi aja enggak ngejawab. Ya, umur berapa nanti ini. Baik, sampai di situ. Enggak ada contohnya di peristiwa ini kejadiannya. fa'innama hiya zajratu wahida fa'idhahum missahiroh. Cuma satu suara, tidak ada jeda, tiba-tiba mereka sudah berada. Nah, sekarang. Kita saat itu dibangunkan sudah pasti di sini, tapi dijelaskan suasana kita. Kita merasakan pada hari itu, kita sudah bisa merasakan kita berada pada suasana as-sahiroh. Kita yang merasakan suasana itu. Suasana as-sahiroh itu. Fa'idhahum missahiroh. Kita ngerasa apa pada saat itu? Tiba-tiba jadi manusia lagi dan tahu sebelumnya sudah ada pekikan suara. Lalu, kita semua berada di permukaan tanah. Tanah ini datar, datarnya juga luas. Atau mahal luas kalau bahasanya Buya Hamka. Begitu tuh perasaan kita digambarkan oleh Al-Quran tentang masa depan yang tidak ada satupun kitab ilmiah yang bisa menjelaskan suasananya. Dan boleh jadi satu hari nanti akan ada temuan-temuan muhtakhir yang akan meyakinkan manusia tentang peristiwa sahiroh ini. Sebagaimana teori Nabi Isa sudah terjawab dengan adanya teori kloning. Teori Nabi Isa dengan teori kloning dan sekarang berkembang dengan teori DNA dengan teori DNA lagi maka ke depan boleh jadi akan ada temuan itu. Tiba-tiba ada senyawa tanah di kuburan yang diambil sampelnya yang sudah bercampur dengan tulang bisa jadi bahan baku. campuran ya campuran pengen kayak yang di kuburan itu untuk di kloning di dalam rahim sang ibu atau kloning perempuan sebagai tanda pemikiran bahwa benar satu hari nanti manusia akan dibangkitkan dalam kondisi as-sahiroh. Kayaknya begitu ini tebak-tebakan aja kalau sekarang SSL DNA diambil dari kita one day akan ada penemuan dari Quran ini mungkin enggak. Ada tanah yang berunsur izhoman tapi tanahnya itu jenis rufatan yang sudah bercampur dengan senyawa tulang manusia. Diambil sampel lalu diteliti lalu diuji coba ditaruh di tabung lalu dititipkan di rahim si ibu ternyata jadi manusia. Bahan bakunya apa ada di tanah atau rufat tadi. Wallah Alhamdulillah selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih telah menikmati.